Oke, materi yang saya sampaikan hari ini melanjutkan mulai dari bagian entalpi. Jadi kalau di kuliah sebelumnya ya, mungkin di kimia fisika atau di kimia atau dulu di bangku sekolah, kalau Anda belajar tentang entalpi reaksi ya, delta H reaksi sama dengan entalpi reaksi pembentukan dari produk dikali koefisiennya dikurangi dengan reaktan ya, entalpinya reaktan. Nah, secara prinsip sama definisi entalpi reaksi yang pernah Anda pelajari dengan yang akan dipelajari di termodinamika ini ya. Tapi secara umum tidak hanya diaplikasikan di reaksi kimia, tapi juga dipakai di berbagai proses yang lain. Nah, definisi entalpi itu dijabarkan sebagai simbolnya H ya. Sama dengan energi internal. Energi internal itu kemarin sempat Anda pelajari, itu tentang energi rotasi, energi vibrasi, maupun energi translasi dari molekul-molekul penyusun ya. Jadi, ini mengakomodir energi-energi tadi, kemudian ditambah dengan P kali V, ini energi ruang. Energi ruang itu definisinya adalah tekanan dikali dengan volume. Jadi, kalau ada zat punya tekanan dan punya volume, maka dia punya energi ruang. Kalau definisi ini, kemudian kita hitung berapakah nilai perubahannya, maka kita tambahkan simbol delta. Ya, segitiga, kita bacanya delta. Baik untuk delta H sama dengan delta U maupun delta PV. Inti dari delta adalah kita melihat nilai perubahannya. Misalnya, satu proses perubahannya dari kondisi 1 ke kondisi 2. Yang penting bagi kita, atau secara termodinamika adalah, bukan nilai mutlaknya entalpi di titik 1 berapa. Misalnya entalpi di titik 1 berapa. Entalpi di titik 2 berapa. Itu bukan poin utama yang ingin kita evaluasi ya, tapi berapakah nilai delta H-nya. Jadi, yang kita lihat adalah berapa perubahannya. Sama seperti misalnya ya, kita evaluasi Anda kuliah ya. Anda kuliah itu, yang penting itu bukan seberapa banyak ilmu. Ini evaluasi efektivitas kuliah ya. Bukan seberapa banyak ilmu yang Anda peroleh, tetapi seberapa banyak proses pembelajaran itu meningkatkan keilmuan Anda. Misalnya, sebelum ikut mata kuliah termodinamika, Anda tidak paham sama sekali tentang hukum termodinamika, kemudian neraca masa, neraca energi, kemudian ada keseimbangan, korelasi keseimbangan, dan sebagainya ya. Kemudian, setelah selesai kuliah, ternyata ada peningkatan. Anda sekarang jadi tahu bagaimana mengevaluasi neraca energi, neraca masa dari suatu sistem misalnya. Berarti kan di situ ada perubahan. Nah, yang lebih penting adalah berapa perubahannya itu. Semakin besar perubahannya, berarti semakin efektif kegiatan yang Anda alami, kegiatan yang Anda ikuti. Tapi kalau perubahannya sedikit, berarti kurang efektif. Apalagi kalau tidak ada perubahan sama sekali, berarti kegiatan kuliah atau kegiatan lain yang Anda ikuti itu tidak ada manfaatnya. Karena tidak bisa meningkatkan keilmuan Anda. Tidak ada perubahan, tidak ada delta di situ. Nah, di proses termodinamika juga sama. Yang lebih diperhatikan adalah nilai perubahannya, deltanya. Jadi kalau perubahannya besar ya tergantung prosesnya ya. Kalau diinginkan besar ya semakin besar semakin bagus. Delta H itu sama dengan perubahan energi internal ditambah dengan perubahan energi ruang. Kalau perubahannya kita evaluasi perubahan kecil-kecilnya, kita tuliskan dalam bentuk DH. Diferensial H sama dengan diferensial U ditambah diferensial P kali V. Bedanya antara delta dengan perubahannya adalah perubahan perubahan dari awal sampai akhir. Misalnya kondisi 1 sampai kondisi 2. Itu kita tuliskan dalam simbol delta. Kalau perubahan kecil-kecil, ini kita sebut perubahan DH, turunan dari H. Ini bedanya. Kalau mau menghitung delta H dari DH, ya tinggal ditaruh integral. Integral dari DH itu sama dengan penjumlahan dari kotak-kotak kecil yang ada di sini. Ini kita bagi-bagi gitu ya. Sampai semuanya dari titik 1 ke titik 2 itu sudah dijumlahkan semuanya. Ini sama dengan integral DH menjadi DH. Nah kemudian untuk yang DPV, ini bisa dijabarkan lebih lanjut menjadi PDV dan VDP. PDV dan VDP yang lain. Kalau kondisi tekanannya konstan, maka P-nya tetap, DP-nya sama dengan 0. Berarti suku yang ini hilang. Ini sama dengan 0. Tidak ada perubahan tekanan. Karena konstan. P-nya tetap kan berarti tidak berubah. Maka 0 dikali V, ini juga suku ini jadi hilang. Sehingga yang tersisa adalah DH sama dengan DU plus PDV. Ini persamaan untuk mengevaluasi nilai entalpi, perubahan entalpi jika kita menghitung dari DU dan PDV. Contoh, calculate delta U, delta U, and delta H for 1 kilogram of water when it is vaporized at the constant temperature of 100 Celsius degree and the constant pressure of 101.33 kilopascal. The specific volume of liquid and vapor water at this condition are sekian-sekian meter kubik per kilogram respectively. Jadi kalau Anda membaca respectively, itu maksudnya adalah specific volume dari liquid, liquid disebut duluan, berarti angkanya liquid yang ini. Kemudian yang vapor, vapor water, itu berarti yang disebut belakangan. Ini makna dari respectively. Atau kalau kita bahasa Indonesia berarti berurutan. Kemudian, for this change, heat in the amount of sebanyak ini, panasnya ditambahkan ke air. It's added to the water. Ini soalnya, jadi diminta untuk menghitung delta U dan delta H untuk basisnya 1 kilogram air. Penyelesaiannya, kita ambil 1 kilo air sebagai sistemnya, karena ini yang mau kita evaluasi ya, ini yang interest kita di situ. And we imagine it contained in a cylinder by a frictionless piston that exerts on a constant pressure of 101.33 kilopascal. Jadi kita bayangkan air ini ditaruh di cylinder, cylinder ya bisa misalnya panci gitu ya. Tapi di atasnya ada piston, piston yang bisa bergerak naik turun, tekanannya relatif konstan ya, 101.33 kilopascal. As heat is added, saat panasnya ditambahkan, the water evaporates, expanding from its initial to its final volume. Saat panas ditambahkan, airnya menguap, kemudian supaya tekanannya konstan, maka volumenya bertambah besar. Persamaan 2.12 dipakai untuk menghitung nilai delta H. Ini persamaan 2.12 ya. Anda cek di buku Smith-Faness ya. Untuk proses yang tekanannya konstan, maka nilai delta H sama dengan Ki sama dengan jumlah yang ditambahkan. Ini ada di soal. Jadi untuk menghitung delta H, kita sama dengankan dengan Ki. Jika, jika konstan pressure. Nanti kalau konstan volume, delta H sama dengan delta O. Nanti di belakang ya. Atau ada juga di persamaan yang lain, itu kita bisa tuliskan begini. Delta H sama dengan, ditambah delta Eka. Ditambah delta Eka. Sama dengan Ki. Plus B S. Nah, kalau unitnya itu silinder dan piston, maka kita bisa sederhanakan ya, misalnya delta Eka-nya relatif kecil. Kita corek, delta Eka-nya relatif kecil. Dan tidak ada kerja sal. Berarti otomatis suku yang tersisa adalah delta H dan Ki. Delta H sama dengan Ki. Sehingga balik ke bentuk persamaan ini. Nah, berarti nilai delta H sudah diketahui 2256,9 kilojoule. Maka untuk menghitung delta U, kita pakai persamaan yang awal tadi. Delta H sama dengan delta U ditambah PV. Delta PV. Maka kalau mau menghitung delta U, berarti delta H dikurang delta PV. Delta H-nya sudah ketahuan, kita tinggal menghitung delta PV. Nah, karena prosesnya tekanan konstan, maka P-nya bisa dikeluarkan dari nilai delta H. Maka bentuknya menjadi P kali delta V. Berarti P kali delta V nilainya adalah P-nya 101,33 kilopaskal. Delta V-nya adalah volume akhir dikurangi volume awal. Angka ini dari mana? Dari volume, spesifik volume ini tadi. 0,00104, 1,673. Ini selisihnya berapa? Kemudian angkanya kita kalikan dengan 101,33. Hasil perkaliannya adalah 169,4. Satuannya kilopaskal meter pangkat 3. Ini kilopaskal kali meter pangkat 3. Paskal ini bisa diganti dengan Newton per meter persegi. Atau diteruskan Newton meter pangkat minus 2. Kemudian ini disusun ulang, ini minus 2 berarti per ya. disederhanakan dengan ini pangkat 3 berarti ini tinggal 1. Newton meter itu sama dengan Joule. Berarti Kilo Joule. Angkanya tetap sama. Sehingga perkalian P kali delta V, satuannya sudah sama dengan delta H. Sama-sama Kilo Joule. Ini dengan ini Kilo Joule. Tinggal kita kurangkan delta U. 2256,9 dikurang 169,4. Ini hasilnya. Kan pertanyaan di soal berapa nilai delta U dan delta H. Jadi dengan satu halaman ini, dua pertanyaannya sudah terjawab. Delta U dan delta H. Ini contoh aplikasi dari korelasi tadi. Nah sekarang kita tambah dengan kapasitas panas. Kapasitas panas, biasa Anda mengenal Ki sama dengan MC delta T ya. C-nya adalah kapasitas panas. Nah sekarang ada definisi tambahan ya. Ini sebenarnya kurang lebih sama ya kapasitas panas tadi. Tapi M-nya tidak ada. Nah ini ada dua kondisi. Pada kondisi volume tetap atau istilahnya isokoric atau isometris. Ini istilah untuk menyatakan volume tetap. Itu istilah lainnya adalah isokoric atau isometris. Maka kita punya nilai kapasitas panas pada volume tetap. Simbolnya adalah C, C besar, lalu ditambah indeks V. Ditulis di bawahnya, V. Ini maksudnya volumenya tetap. Kemudian kondisi lain adalah pada kondisi tekanan tetap atau isobaric. Simbolnya adalah C besar dan P sebagai indeksnya. Definisi dari CV maupun CP itu dituliskan dalam bentuk matematis seperti ini. CV sama dengan turunan parsial O terhadap suhu, D U per DT pada volume tetap. Ini volume tetap. Sedangkan kalau pada tekanan tetap, CP sama dengan DH per DT pada P tetap. Ini tetap. Jadi, kalau nanti ada definisi soalnya adalah tekanan tetap atau volume tetap, maka kita pakai masing-masing ini. CP atau CP. Kita lihat contoh soal. Example 2.7. Air at 1 bar and 298.15 Kelvin is compressed to 3 bar and the same, suhunya sama ya. By two different closed systems, mechanically reversible processes ya. Jadi, ini udara. Awalnya tekanannya 1 bar, suhunya 298.15 Kelvin. Dinaikkan tekanannya dengan cara dikompresi menjadi 3 bar dan suhunya tetap. Nah, untuk mencapai kondisi 3 bar 298.15 Kelvin bisa melalui beberapa cara. Kalau yang disebutkan di soal ini ada dua cara. Cara yang pertama adalah didinginkan pada tekanan konstan. Jadi, ini ada istilah konstan pressure. Followed by heating at constant volume. Panasin pada constant volume. Berarti ini isobar. Yang ini isometris atau isoporik. Yang poin B dibalik. Kalau ini didinginkan dulu baru dipanasin. Kalau yang poin B dipanasin dulu baru didinginkan. Nah, Anda sebagai proses engineer. Jika diberikan pilihan seperti ini harus mengevaluasi ya. Berapakah energi yang terlibat di masing-masing proses. Nah, proses yang membutuhkan energi paling rendah itu menjadi pilihan utama. Karena berarti kita akan menghemat energi. Nah, apakah proses A atau proses B berarti perlu dievaluasi nilai energi-energi yang terlibat. Kemudian perintahnya di eksempel 27 ini adalah calculate the heat and warp requirement. Hitung key, heat and warp, requirement yang dibutuhkan. N, delta O, N, delta H. Delta O dan delta H. For of the air for each path. Untuk setiap pilihan proses ini. A atau B. Dan diberikan tambahan informasi. Heat capacities for air may be assumed independent of temperature. Cv-nya sekian, Cb-nya sekian. Assume also that air remain a gas for which pv per t is a constant regardless of the change it undergoes. Asumsi bahwa, asumsikan juga bahwa udara tetap berupa fase gas sehingga berlaku pv per t itu nilainya konstan. Mau bagaimanapun perubahan yang dialami. Pada suhu sekian dan tekanan sekian, nilai molar volume, V-nya, itu nilainya sekian. Nah, kalimat terakhir ini sebagai data pv per t-nya. Nah, penyelesaiannya adalah untuk setiap kasus kita ambil basisnya 1 mol udara. Karena tidak ada definisi di soal, maka kita pilih 1 mol. Kalau Anda tidak suka 1 mol, mau diambil 10 mol juga boleh. Cuma hitungannya jadi lebih banyak. Kalau 1 cukup mewakili, ya ambil saja 1. Karena sesuatu dikali 1 kan tidak berubah nilainya. Karena proses-prosesnya secara mekanis reversible, pistonnya bisa bergerak nekturon tanpa ada gesekannya. Volume akhir, the final volume is V2. Jadi kalau proses tadi, kasih gambarnya di sini ya misalnya. Ini ada proses 1, ini proses 2. Eh, kondisi 1 dan kondisi 2. Kondisi 1 tadi 1 bar. Suhunya tadi 298 ya, yang sini 3 bar. Kemudian, tadi kan ada ketentuan begini. P kali V dibagi T itu nilainya konstan. Berarti P1, V1 dibagi T1 nilainya akan sama dengan P2, V2 dibagi T2. Nah, karena T1 dan T2 tadi sama, sama-sama 298, maka ini bisa dicoret. Sehingga tersisa P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Nah, yang mau dicari adalah V2. Berarti tinggal susun ulang saja. P2-nya pindah ruas ke sini, tapi ditulis di kanan. Sehingga dia sebagai pembagi. Maka persamaannya adalah V2 sama dengan V1, P1 per V2. V1-nya sudah tahu dari definisi soal ya. Data di soal, angkanya sekian. P1-nya 1 bar, P2-nya 3 bar. Perlu diubah nggak satuannya? Ya, tidak perlu. Karena satannya sudah sama, jadi bisa saling dihilangkan. Lalu hasil perkaliannya dapat sekian. Itu. Berarti kita sudah punya data V1 dan V2. Kemudian, dua proses tadi bisa juga diilustrasikan dalam diagram volume dan tekanan. Untuk rute pertama, rute A, part E. Awalnya, ini kondisinya di sini. Kemudian dilakukan pendinginan. Pulling at constant pressure. Constant pressure itu berarti, kalau ini sumbu X-nya tekanan, sumbu Y-nya volume. Saat tekanannya constant berarti garisnya vertikal. Tegak lurus. Ini menandakan titik ini tekanannya sama. Satu bar semua. Kemudian, sampai di titik ini. Misalnya kita kasih notasi titik aksen gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan heating at constant volume. Jadi, volumenya constant berarti garisnya horizontal. Karena V adalah sumbu Y-nya. Kalau dia constant berarti garisnya horizontal. Sampai ke final state. Sedangkan yang rute B adalah dia dipanasin dulu. Kemudian didinginkan. Kalau mau digambarkan dalam diagram T versus tekanan. Ya, rutenya begini. Ini awalnya di sini. Kemudian dilakukan pendinginan. Pendinginan berarti suhunya turun ya. Turun pada tekanan constant. Kemudian pemanasan pada volume constant. Ini garisnya miring agak jondong ke atas. Sampai final state. Sebaliknya, kalau yang rute B. Ini dipanasin dulu. Kemudian didinginkan. Ini ilustrasi dari proses tadi. Dalam bentuk diagram P versus V atau P versus T. Oke, kita lanjutkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.